Hai teman-teman balik lagi dengan saya Leo hari ini kita bakalan main game one punch main jadi yang seperti kayak kemarin saya bilang saya bakalan buka 10 tiket orange lagi untuk nyelesaikan atau menggenapi evennya saya sudah lumayan berapa lama saya main ini saya belum selesai karena saya beberapa kali ngebuka tiket atau kartu yang satu biji atau dua biji begitu ya jadi ini kan harus berapa kali ya 20 kali ya 20 kali kali 10 berarti 20 kali buka 10 10 sedangkan saya enggak jadi enggak selesai-selesai jadi kali ini saya mau selesaikan karena nih rekrut 10 kali saya sudah 19 kali jadi ini yang terakhir kali nanti saya bakalan ngambil tank top master ya teman-teman ada yang bilang bagus sih atau kita ambil cheat aja tentu monster nanti-nanti aja saya udah punya cuman Kenapa saya mikirnya saya pengen ngambil juga karena saya udah upgrade nih ya ini pedangnya ya itu eksklusifnya saya udah upgrade sampai bintang tiga karena akan kemarin dapat gratisannya dapet gratisan untuk ini pedang ini jadi bisa di upgrade sampai bintang tiga ya tapi masih bingung sih Oke kita langsung gacha aja dulu gas dulu nih kita lihat di mail ada dapet apa Oh lumayan bisa dapat diamond jadi gampang banget ya di game ini dapetin diamond temen-temen auto kaya lah tapi ya kita tetap bakalan kala dengan akun yang petuin ya belanja terus gas terus ya namanya juga mungkin duit mereka enggak ada limitnya enggak ada digitnya kayak kayak server-server baru ini tiba-tiba aja ada orang yang akunnya powernya battle powernya tinggi banget kok bisa ya orang tuh ya tapi nggak papa lah mereka kaya kan banyak duit orang gaya Oke lah kita buka gas 10 aja ya mudah-mudahan kita dapetin SSR lah ya tapi saya buka yang mana tadi ya kusang langsung gas aja bisa dapetin eksklusif ga ini ya mudah-mudahan bisa dapetin es yang eksklusif dapetin psikos kali mungkin uh nggak ada kuning nggak ada kuning ya iya temen-temen kalau akun-akun baru itu atau akun-akun pensiun ini siapa nih bakalan lebih mudah untuk ngedapetin SSR ya kemarin-kemarin pada saat baru-baru main itu kan SSR itu kan bertebaran ya ada juga temen saya yang akun baru gampang banget dapetin Garo dapetin ini saya kan lumayan juga ya gampang ngedapetin siapa ini kemarin saya ngedapetin si metal mic saya dapetin zombie man yang ini juga saya dapetin ya dan ini juga kalau lambat laun ujung ke ujung kok makin sulit yang ngedapetin SSR ya pemanis lah di awal di awal-awal game biar orang bertahan terus ya jadi ada sih kita lihat dulu yang tadi ini bisa rekrut ini bisa pilih ya pilih oke waduh sudah ada sudah ada karena cheat saya udah ada vaksimen pasti saya nggak akan saya ambil nggak apa-apa lah kita ambil tank top master ya chicken saya udah punya ya Oke lupakan sekarang fokuskan tenagamu kepada musuh yang ada di depan mata saja sebenarnya dia cool ya temen-temen kerennya cuman anggota gamenya ini yang bikin orang jadi ikutan sebel sama bosnya ini tank top tiger tank top black hole black hole black hole ini paling nyebelin si tank top black hole ya dari animenya sampai dari di gamenya juga nyebelin banget ini rekrut kenapa kenapa ada kenapa memangnya bisa dapetin apa lagi ini kan yang tadi kan kita nggak terang-terang ya nggak rekrut rekrut total 10 juga dihitung draw 10 kali Oh tetap dihitung ya rekrut total 10 kali juga dihitung draw 10 kali nggak ngerti lah oke kita gas aja kita ada dua biji lagi dua biji lagi oke kita dikasih selangkangannya saya sama menunjukkan bahwa Oh ini ngelag ini ini SSR nih ngelag enggak sih nggak ada teori-teori ngelag begitu baru aja saya hujat nih tank top black hole dia malah muncul di depan saya sambil ngetawain karena tadi saya pikir dia ini SSR karena ngelag rupanya bukan rupanya tank top black hole di ketawain sama si ini kampret satu ini oke buka 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 ini ini SSR lah No lah berarti kemarin saya udah buka 20 biji ini 10 biji susah ya susah ya makin main makin lama makin susah ya rekrut empat kali pasti dapat SSR kemungkinan kecil dapat SSR nah saya sampai baca pun salah-salah kemarin kan saya waktu main di server 068 yang lama punya saya itu kan lumayan ya 1 tiket kuning aja bisa mendapati Mel Zagat sedangkan akun temen saya yang saya bukain sampai 500 ya 500 tiket kuning baru dapetin 1 alloy dan 108 kalau tidak salah punya si Cesar ya kemarin sian youtube punya kemarin saya buka 108 saya cuma ngedapetin eh ini orange semayan ngedapetin 2 ya 2 apa 3? 3 kalau gak salah 2 ya saya udah lupa juga sedangkan kalau yang akun-akun baru ini kemarin saya kan bukaan lumayan ya buka 10 biji dapet 2 ya saya dapetin si Mel Zagat sama zombie man terus sebelumnya saya dapetin 2 juga kalau gak salah yang ya dapat metal next sama yang hijau itu siapa yang yang apa mulutnya besar itu gigi semua tangannya gigi semua itu bisa loh begitu ya buka 10 dapat 2 SSR tapi sekarang udah buka 30 pun belum dapetin SSR tapi ya bersyukur aja lah saya rasa sih udah cukup puas sih saya udah punya zombie man saya punya metal naik kan jadi kita lihat dulu tadi siapa ini si tank top master ini apanya pasifnya terhadap musuh membuat tambahan damage 8% dari batas HP diri sendiri wah 8% ya batas dari HP permanent menambahkan oh dia tanky banget dia dia kalau gak salah kalau di barisan sama dengan dia dapat pasifnya apa ya ini coba kita lihat ke satu kolom setiap musuh memberikan 150% bukan satu baris berarti ke belakang membuat diri sendiri dan teman sebaris atau menyerap 20% damage dari HP diri sendiri ini dia skill apa skill tanky membuat tank top heavy membuat 120% attack attack plus 6 damage membuat diri sendiri terima penurunan 20% selama pokoknya dia tanky lah ya tanky 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 tank top sebenarnya dia gak jahat sih keren ya dia keren dia cool ya di animenya di manga nya juga cool cuma curut-curutnya ini kacung-kacungnya ini yang terlalu berlebihan gayanya kalau ini masih ok lah yang ini kacung saya tadi pikir bakalan ngaduh ketika tawain lagi saya pikir saya bakalan dapatnya SSR ya karena nge-lag berapanya dapatnya siapa ini ini jarinya apalah tank top black hole apa skill namanya ini jarinya mau dipatahin sama Saitama karena nunjuk-nunjuk Saitama ini belum saya patahin saya belum break limit ya kekuatan saya tank top ini dia bakalan ada nanti SSR plus nya saya masih bingung ya teman-teman tolong jelasin misalnya gini teman-teman saya punya tank top master disini dia kan belum SSR plus jadi saya takut untuk upgrade dia teman-teman upgrade dia semua saya upgrade karena apa nanti misalnya PT dia banner dia muncul yang SSR plus ya batu awaken kita awaken dia kita kan bakalan dapetin dua bukan dapetin dua kita jadi punya dua tank top ya tank top master satu yang SSR plus yang hasil kita awakening satu lagi yang ini jadi pikir-pikir saya ngapain kita upgrade dia bagus kita koleksi nanti kita awaken kayak gitu ya teman-teman apa salah saya saya masih kurang ngerti sih jujur karena saya terhenti main game ini di saat awaken karena saya pelajaran dari bakuzan tapi kan memang bakuzan ini kan memang benar-benar beda ya tipenya kalau bakuzan ini kan SSR ya SSR dari SR berubah jadi SSR plus dari yang awalnya dia manusia dia masuk ke geng manusia di pertempuran kan dia gengnya tak manusia dia berubah total masuk ke geng monster ya jadi kalau dia di pertempuran pun misalnya X apa namanya ini extreme ya extreme latihan extreme ya di latihan challenge di hero X monster dia dia pun masuknya sudah jadi yang monster ya untuk yang SSR plus ya tapi kalau yang untuk yang SSR biasa SR yang SR biasa dia tetap masuk ke human dia tetap masuk ke manusia apakah begitu teman-teman jadi bingung juga ya bingung saya benar-benar bingung kayak ini saya punya siapa ini boros boros kalau saya naikin dia sekarang ini nanti kalau saya suatu saat dapetin batu awakening jadi satu lagi borosnya SSR plus itu ya polosan ya berarti ya sama dengan yang baku zani saya agak heran sih kenapa dibikin sistem yang seperti ini atau ada yang salah kalau memang begini saya agak bingung juga kok bisa ada sistem seperti itu di awakening kok jadi hero nya jadi ada dua kita lihat kita lihat kita ambil kita ambil ini saya lupa login tadi sayang 20 diamond simpan aja terus saya bakalan bertekad untuk nyimpan terus ya si diamond nya ini jangan malu-maluin lagi habis-habisin dan jujur ya teman-teman saya gak habisin sampai berapa ya sudah 60an gak ada sama sekali apapun gak ada memang benar-benar akun baru sama akun lama itu lebih di blessing akun baru ya saya udah buka 71 dan gak ada satu pun pesaikos gak ada batu awakening nya gak ada batu evo nya gak ada apa-apa ya gak ada nyeselnya bukan main ya 71 teman-teman oke lah teman-teman terima kasih ya yang udah nonton sampai akhir jangan lupa subscribe nya ya oke thank you thank you oke thank you Terima kasih.